Intro Jadi berkenaan dengan hadis ini adalah hadis yang oleh para ulama disampaikan kepada kita bahwa pertama saat kita datang ziarah kubur dari luar kalangan kita menganggap bahwa orang mati itu memerlukan doa kita bukan kita yang memerlukan doa mereka tidak tepat kata mereka begitu ini ada sebuah hadis yang hadisnya oleh para ulama dinilai sahih dan memiliki banyak jalur riwayat di hadis ini Nabi bersabda kita orang yang masih hidup di dunia ini amal perbuatan kita oleh Allah dilaporkan dan diberitahu kepada mereka yang berada di alam kubur begitu saudara kerabat kita di alam kubur itu tahu dan yang dilakukan oleh kita di alam dunia ini adalah amal baik perbuatan ibadah yang memiliki pahala mereka bahagia dan mereka bergembira di alam kubur lalu kemudian mereka mendoakan untuk kita ini adalah ni'mat yang kau berikan kepada hambamu kepada anak cucuku kata orang tadi maka sempurnakan ni'mat itu untuknya ya Allah jadi mereka yang di alam kubur kalau di dalam riwayat Imam Ahmad itu yang terdiri dari kerabat atau orang-orang dekat kita dan ternyata mereka di alam kubur itu dapat mendoakan kita kalau yang kita lakukan itu kebaikan doanya itu adalah minta kepada Allah agar disempurnakan ni'mat itu kepada kita kalau yang dilaporkan kepada mereka di alam kubur itu itu amal buruk, amal yang jelek maka mereka yang di alam kubur berdoa Allahumma rajik biabdik ya Allah kembalikan hambamu menjadi orang baik lagi ini yang riwayat Imam Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud kalau dalam riwayatnya Imam Ahmad yang terdapat dalam kitab Musnad ataupun juga Abtayalisi dan juga beberapa ulamak yang lain doa mereka di alam kubur itu begini Allahumma la tumithum hatta tahdiahum kama hadaitana Ya Allah jangan engkau matikan dahulu anak cucu kami sebelum engkau memberi hidayah kepada mereka sebagaimana engkau memberi hidayah kepada kami nah jadi antara kita yang hari ini masih hidup di dunia dengan keluarga kita yang berada di alam kubur itu bukan berarti kemudian terputus sama sekali hubungannya hadis ini dengan tegas dengan secara sorih menyatakan kalau amal kita yang masih hidup diberitahu kepada mereka di alam kubur dan itu amal baik mereka senang dan mereka pun mendoakan agar lebih sempurna nikmat ini kalau yang dikerjakan adalah amal buruk maka yang di alam kubur pun mereka mendoakan meminta kepada Allah agar kita menjadi baik kembali agar kita sama seperti para pendahulu kita melakukan amal kebaikan melakukan hal-hal yang mendapatkan hidayah oleh Allah dan seterusnya sekali lagi tidak betul kalau ada anggapan kita datang ke kubur lalu hanya orang kuburan yang memerlukan doa kita oh tidak tepat makanya karena kita berkeyakinan berdasarkan hadis sahih sekali lagi ya hadis ini bagaimana Sheikh Albani Sheikh Albani ini mengatakan hadis ini sahihun bil jumlah bijami'i syawahib berdasarkan dengan jumlah keseluruhan hadis yang menguatkan secara eksternal riwayat hadis bahwa mereka yang di alam kubur dapat mendoakan adalah hadis sahih oleh karenanya saat kita ziarah ke makam para wali kita berziarah ke makam guru-guru kita ke makam para nabi misalnya ke makam para ulama dan lain sebagainya mereka yang di alam kubur itu turut mengaminkan doa kita karena mereka yang berada di alam kubur itu berdasarkan hadis sahih ini mendoakan terhadap mereka yang masih hidup di dunia ini yang bisa kita uraikan yang terpenting sekali lagi hadisnya jelas amaliyahnya jelas dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah yakni saat kita ziarah kubur saat kita bertawassul kita tidak datang kepada sosok yang terbaring tidak bisa berbuat apa-apa melainkan mereka yang di alam kubur ketika mereka mendapatkan kehidupan itu oleh Allah diberi anugerah yakni dapat mendoakan orang yang hidup berdasarkan hadis sahih ini cukup sekian hadanallah wa'iyakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati